Yang selanjutnya kita bisa coba password baru yang tadi Disini kita masukkan password tersebut Password yang perusahaan kita buat Dan ternyata disini berhasil masuk ke laptop kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kali ini saya kembali akan membahas cara mengatasi laptop Yang lupa password pada Windows 8, Windows 10, Windows 11 tanpa kehilangan data PAP 2 Pada video sebelumnya sebenarnya saya sudah membahas hal tersebut Yaitu cara untuk mengganti password pada laptop kita yang lupa password Namun ternyata disini ada yang komentar katanya Untuk tombol untuk mereset sandi atau reset password berwarna gelap dan tidak bisa di klik Nah pada kesempatan kali ini saya akan membagikan solusinya Jika tombol reset passwordnya tidak bisa di klik Disini kita bisa melakukan metode-metode lain agar kita bisa mengganti password tersebut Untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke topik pembahasan Pada tutorial ini disini saya akan mulai dari bagian ini Yaitu bagian CMD ketika kita akan mengubah atau mengganti password laptop kita Bagaimana caranya agar kita bisa menampilkan halaman seperti ini Kalian simak tutorial pada video sebelumnya Karena disini saya tidak akan membahas secara berulang-ulang Karena pada konten sebelumnya sudah saya bagikan caranya Pada video sebelumnya pada bagian ini disini Kita tuliskan control spasi user password 2 Kita klik enter maka akan muncul jendela baru Kurang lebihnya untuk jendela menu barunya seperti ini Disini kita bisa melakukan reset password pada laptop kita Disini kita bisa langsung klik tombol reset password Maka yang berikutnya akan muncul jendela baru Disini kita bisa mengganti password laptop kita Namun jika ternyata pada kalian Untuk tombol reset password tidak bisa di klik karena warnanya gelap Kalian bisa menggunakan metode lain Disini saya akan langsung praktekkan saja Seperti yang saya sampaikan tadi Untuk video ini adalah hanya sebagai lanjutan video yang kemarin Disini saya akan langsung menuju pada bagian CMD Dengan cara klik icon AC of access Bagaimana caranya agar icon AC of access bisa menjadi CMD Kalian bisa simak tutorialnya pada video sebelumnya saya sudah bagikan Oke langsung saja disini saya akan klik untuk icon AC of access Setelah muncul untuk halaman CMD disini berbeda dengan konten atau tutorial sebelumnya Untuk yang pertama disini kita harus mengetahui untuk administrator pada laptop kita Untuk cara mengetahuinya disini kita ketikan net spasi user kemudian klik enter Maka disini kita bisa mengetahui untuk administrator dari laptop kita Disini untuk administratornya dengan tulisan atau nama FPD Ini adalah administratornya nama administrator Setelah kita mengetahui administrator dari laptop kita Untuk yang berikutnya disini dibawahnya kita ketikan net spasi user spasi nama administratornya Disini nama administratornya FPD kita langsung saja tuliskan FPD Ketika kita menuliskan nama administrator disini kalian perlu perhatikan Jika ternyata pada laptop kalian administratornya namanya ada spasinya Disini kalian harus menambahkan tanda kutip Tanda kutipnya yaitu titik 2 yang ada di atas seperti ini Disini saya contohkan saja jika administratornya disini ada FPD spasi channel Maka kalian harus menambahkan tanda kutip seperti ini Ini adalah sebagai contoh karena untuk setiap laptop administratornya tentunya akan berbeda namanya Jika nama administrator pada laptop kalian ada spasinya Kalian harus menambahkan tanda kutip Namun karena pada laptop ini untuk nama administratornya tidak ada spasinya Maka disini saya tidak akan menambahkan tanda kutip Disini saya cukup menuliskan net spasi user spasi FPD nama administratornya Kemudian spasi lagi kita tambahkan password baru Jadi urutannya seperti itu Kita ketikkan net spasi user spasi nama administratornya spasi password baru Setelah kita mengetikkan semua untuk langkah berikutnya disini kita tinggal klik tombol enter pada laptop kita Maka disini muncul notif sudah berhasil atau success Dan yang berikutnya disini kita tinggal ketikkan exit untuk keluar dari halaman command prompt ini Yang selanjutnya kita bisa coba password baru yang tadi Disini kita masukkan password tersebut Password yang perusahaan kita buat Disini kita masukkan passwordnya Langsung saja saya masukkan passwordnya Dan ternyata disini berhasil masuk ke laptop kita Jika kalian tidak yakin dengan tutorial ini disini saya akan ulangi membuat password yang lain Disini saya akan hidupkan terlebih dahulu untuk mode tidurnya pada laptop saya Agar bisa kembali ke halaman yang terkunci Disini saya hidupkan kembali laptopnya Kemudian saya akan klik icon exit of accessnya untuk menuju halaman command prompt Seperti tadi disini saya ketikkan net spasi user Kemudian di bawahnya juga seperti tadi disini saya akan isikan tulisan net spasi user spasi nama administratornya Disini administratornya fpd Kemudian yang berikutnya spasi password barunya Disini passwordnya saya akan ganti kebalikannya Dari 1 sampai 8 disini dari 8 sampai 1 Dan yang berikutnya seperti sebelumnya kita klik tombol enter Sudah berhasil yang berikutnya kita exit untuk keluar Dan yang berikutnya disini saya akan coba untuk memasukkan sandi yang barunya Dalam memasukkan sandi disini kita tidak boleh salah sedikit pun Jika ada kesalahan contohnya seperti ini disini saya sisikan 8 7 6 5 4 5 3 2 1 Yang seharusnya 8 7 6 5 4 3 2 1 Disini saya sisikan angka 5 Maka tidak akan berhasil masuk Disini ada keterangan untuk passwordnya tidak akurat Disini kita coba untuk memasukkan dengan password yang benar yang barusan saya buat Saya ketikkan saja 8 7 6 5 4 3 2 1 Persis dengan password yang barusan saya buat 8 7 6 5 4 3 2 1 Maka disini kita sudah berhasil masuk ke laptop kita Begitulah cara mengatasi atau mengganti password pada laptop kita yang lupa password Untuk tutorial ini adalah tutorial lanjutan dari konten sebelumnya Jika kalian hanya menyimak pada tutorial ini maka kalian akan kebingungan Maka kalian harus simak terlebih dahulu untuk tutorial sebelumnya Mudah-mudahan bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh